Halo semuanya, kali ini aku masak ayam lagi. Aku masak ayam crispy rempah dengan sambal hijau. Ayam crispy-nya aku bumbui dulu dengan berbagai macam rempah-rempah. Kemudian dimarinasi selama 4 jam, sehingga bumbu-bumbunya itu meresap banget ke dalam ya. Lalu dibalur dengan tepung dan digoreng dengan proses penggorengan 2 kali lho. Nah, jadi ini menjadikan ayamnya itu crispy atau garing di luar dan juicy banget di dalam ya. Rasa polahan ini juga bisa kalian jadikan sebagai ide bisnis atau ide usaha kuliner buat menambah isi dompet sehari-hari. Tonton sampai selesai, jangan lupa klik tombol like, share, serta subscribe-nya ya. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini aku pakai 500 gram ayam, kebetulan ini aku pakai bagian paha bawah ya. Jadi step pertama kalian harus sayat-sayat dulu. Ini dibuka dulu bagian paha bawahnya. Nah, ini di belek gitu ya. Kemudian kalian bisa tusuk-tusuk. Kenapa harus disayat-sayat mas? Nah, ini untuk membantu proses marinasi. Supaya bumbu-bumbunya itu lebih mudah meresap dan mempercepat juga proses pematangan. Jadi nggak ada kata mentah gitu ya. Langsung aja kita bumbu sekarang. Bumbunya lumayan agak banyak. Ini ada garam, kemudian ada oregano. Kita pakai 1.4 sendok teh aja. Lalu kita tambahkan 1.4 sendok teh kunyit. Kemudian ada ketumbarnya, 1.4 sendok teh juga. Kita masukkan juga 1.4 sendok teh merica atau pakai black pepper juga boleh ya. Untuk bawang putihnya aku hanya pakai setengah sendok teh aja. Lalu ada paprika bubuk atau cabai bubuk juga. Kemudian masukkan juga thyme. Kemudian kaldu bubuk ini wajib harus ada ya. Dan terakhir kita pakai 1 sendok teh saus tiram ya. Supaya rasanya lebih enak. Jangan lupa juga menambahkan minyak wijen. Dan terakhir kita, bumbu terakhir kita masukkan 1 sendok makan kecap asin. Nah, kita masukkan juga 1 putih telur. Kenapa harus putihnya aja? Karena itu membantu proses crispy. Kalau kita pakai kuning malah crispy-nya enggak berkurang ya. Ini semua bahan kita picit-picitnya. Kita picit-picit supaya ayamnya enggak capek. Dan supaya proses marinasi lebih maksimal. Kita diamkan atau kita marinasi selama 4-6 jam. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan kita bisa menambahkan air jeruk di atasnya. Kita kuyurkan di atasnya agar agak asem-asem gitu ya. Nah, untuk tepungnya ini aku pakai perbandingan 1 banding 1. Jadi, 2 sendok makan tepung maizena. Aku campurkan dengan 2 sendok makan tepung terigu. Tapi kalau kalian mau membuat perbandingan 1 banding 2. Jadi, 2 tepung terigu dan 1 sendok makan maizena juga enggak masalah ya. Pastikan semua bagian ayamnya ini terkena tepung. Baru nanti akan kita goreng ya. Oke, sudah seperti ini. Kalian siapkan minyak. Kita akan goreng di suhu 140-150 derajat Celcius. Kita goreng setengah matang aja. Jadi, enggak usah terlalu matang-matang. Kurang lebih kalau sudah warnanya seperti ini. Nah, warnanya seperti ini tuh setengah matang. Kemudian kita bisa angkat dan kita diamkan sebentar ya. Supaya suhu ayamnya itu agak menurun. Oke, kemudian kita masukkan lagi. Kita akan goreng lagi. Ini sampai kita goreng sampai benar-benar warnanya coklat gitu ya. Atau sampai kering. Maka hasilnya nanti akan crispy banget. Crispy di luar dan lembut di dalam. Ini ayamnya udah matang. Kalau kalian langsung mau dimakan sama nasi putih ya cukup lah. Enak banget. Tapi kita lengkapi dengan sambal hijaunya ya. Oke, sekarang kita bikin sambal cabai hijaunya. Jadi, simple aja. Enggak usah ripet-ripet ya. Cukup 10 menit langsung matang. Jadi, pertama-tama kita siapkan blender. Lalu kita masukkan 6 siung bawang merah. Kemudian bawang putihnya aku pakai 1 siung aja. Dan ini untuk cabainya itu terserah kalian aja. Di sini aku cuma pakai 20 cabai hijau ya. Aku mau menikmati makan cabai hijau. Jadi, nggak usah terlalu pedas-pedas. Kalau kalian mau pedas, kalian bisa menambahkan cabai rawit sendiri-sendiri sesuai selera ya. Jangan lupa menambahkan juga garam sedikit. Ini kita blender. Aku di sini cuma membelendernya kasar aja. Karena menurutku kalau cabai makan sambal cabai hijau itu lebih enak kalau teksturnya kasar. Jadi, kayak kita makan lalapan gitu ya. Tapi kalau kalian sukanya yang benar-benar halus ya tinggal dihaluskan aja. Kalau nggak ada blender ya kalian bisa ulek manual aja. Nggak masalah ya. Kemudian kita siapkan teflon dan kita kasih minyak goreng. Agak banyakan dikit aja. Nggak usah pelit-pelit ya. Kalian masukkan semuanya. Sokkan aja semuanya cabainya ke dalam minyak. Kemudian kalian udek-udek. Jangan lupa juga menambahkan lengkapi bumbu-bumbunya. Bumbunya ya cuma garam, gula, kaldu bubuk atau MSG ya. Kalau warung-warung sih biasanya pakainya MSG. Kenapa sih kok pakai MSG? Ya nggak apa-apa. Karena MSG itu kan menguat rasa ya. Jadi biasanya akan lebih kurih lagi. Nggak usah khawatir bodoh. Karena bodoh itu bukan karena MSG. Kalau kalian males, nggak sinau, nggak belajar ya pasti bodoh. Oke. Nah ini sudah dioseng-oseng aja semuanya. Kalau sudah hasilnya maka seperti ini. Kalian bisa memasukkan ayamnya ya. Jadi ayamnya ikut dimasak juga masalah. Atau disajikan terpisah. Nah kalau untuk jualan, simple aja. Kalian bisa cetak nasinya di dalam box. Ini box catering. Kalau box catering biasanya segini aja. Kemudian ayamnya ditaruh di atasnya. Kemudian lalu sambalnya bisa dibungkus pakai plastik. Atau langsung dilelerkan seperti ini ya. Jadi ditaruh aja di atasnya itu lebih mantap lagi. Biar sambil meresap gitu. Jadi saat kita antar ke konsumen. Nah itu si bumbu-bumbunya, si cabai-cabainya, belis-belisnya cabai itu udah meresap juga ke dalam tulang. Kedalam kulit dan dagingnya si ayam. Wih lebih mantap ya. Dan untuk lalapan. Atau untuk sayurannya. Kalian bisa memakai daun singkong rebus. Daun papaya rebus. Atau pakai tumis-tumisan. Kalau mau lebih simpel lagi ya pakai. Apa itu? Daun apa tau? Jangan ini? Selada ya. Pakai selada. Pakai selada. Jangan lupa juga atasnya dikasih buang goreng ya. Supaya lebih kurih lagi. Nah ini dia hasilnya. Si ayam rempah crispy dengan sambal hijau ya. Jadi kalian harus coba. Oke itu aja resep dari Aja Kitchen hari ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa klik tombol like, share, serta subscribe-nya ya. Follow juga IG kita resep Aja Kitchen. Terima kasih.